ini bisa ditanam kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman selamat berjumpa kembali kali ini saya akan memanen programan seribu bintang ya ini sudah saya tanam sekitar 2 tahun yang lalu lah kurang lebih dan hari ini rencananya akan dilakukan pemilihan untuk di program ulang kita cek ya teman-teman untuk bagian batangnya rata-rata sudah seukuran 2 jari orang dewasa ya teman-teman kasih gini kira-kira satu setengahnya ukuran korek gas ini memang pertumbuhannya seribu ini sangat lambat ya teman-teman makanya saya lakukan pembibitan langsung di drone saja nanti kita akan pilih ya ya memang ukurannya sudah masuk dan karakternya sudah bagus oke kita gali ya teman-teman untuk budidaya serisa ini sangat gampang ya teman-teman jadi cukup dengan stick batang saja ukuran kecil atau besar sama saja ya persentase kehidupannya sangat tinggi ini dulu saya tanam seukuran ini ya lidi dan sekarang ukurannya sudah sekitar 2 jari lebih selamat menikmati 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 potongannya kita tanam kembali oke sudah selesai penggalian ukurannya lumayan ya umur 2 tahunan ukurannya segini dan ini baru saya gali beberapa ini digali semuanya teman-teman sengaja menggunakan plastik ya karena medianya tidak pecah jadi nanti tinggal memotong bagian perakarannya sedikit untuk angin lalu ditambahkan media lagi oke untuk media tanam yang digunakan ini ini adalah tanah dan pupuk kandang ya teman-teman jadi tanah dan pupuk kandang perbandingannya satu berbanding satu nah untuk penanaman awal dia harus dipadatkan teman-teman jadi jangan digemburkan ya tapi dipadatkan selamat menikmati